Hai selamat pagi hari ini ya di sekusus eh cewek-cewek kangen banget sama Nadia mulia dan masih dalam semangat kemarin kangen banget juga melena dan kita udah kompakan loh pemirsa hari ini pakai merah-merah from head to lip eh bener banget hari ini masih adalah rangka kemerdekaan ya jadi kita semangat banget yang masih hanya di insert pagi dan banyak sekali cerita menarik untuk anda dan kita mulai karena kita berdoa cewek-cewek gimana kalau berita pertamanya juga mengenai cewek-cewek dari wanita oleh wanita untuk wanita prianya jangan bawa nonton juga dong apa nanti ya tapi memang benar sekali kita akan mulai dari wanita-wanita pertamanya ada Agni Pratista yang membicarakan mengenai kanker dimana katanya kalau perempuan ini sebenarnya rentan sekali untuk terkena kanker betul banget ya dan juga ada mau dikusennya dia mengatakan Alhamdulillah dia tidak terkena ya masih jauh dari itu tapi dia memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap para survivor kanker dan juga ingin membantu mensosialisasikan gimana sih caranya kita wanita ini bisa lebih menjaga diri termasuk dengan anda ya di anak-anak ini justru anak-anaknya sampai sekarang ini memang survivor kanker jadi kita juga pengen mendengar cerita-cerita dari tiga wanita ini seperti apa langsung saja berikut liputannya untuk anda kalangan wanita memang tidak dipungkiri beresiko tinggi terhadap penyakit kanker bahkan menurut data yang ada di Indonesia tiap hari ada 40 wanita yang terdiagnosa menderita kanker dan 20 di antaranya meninggal dunia dengan adanya fakta ini atau sebagaimana kemau dikusenaidi Agni Pratista serta dia Ananda membantengi diri masing-masing dari serangan penyakit mematikan tersebut simak serengkapnya peruturan mereka hanya diinsert pagi kali ini kanker apapun jenisnya memang merupakan salah satu penyakit yang ditakutkan oleh siapapun penyakit mematikan ini bahkan tak mengenal siapa saja bisa terserang olehnya bahkan artis Agni Pratista serta dia Ananda mengaku jika mereka memiliki keluarga yang menghidap kanker dia menjelaskan jika neneknya sudah siap lama terserang kanker namun sampai saat ini dia melihat kalau neneknya adalah seorang survivor kanker yang kuat terbukti hingga kini neneknya masih sehat dan kuat melakukan kegiatan sehari-hari yang sih kalau saya ada riwayat juga nenek saya itu survivor dari saya top tech waktu saya TK tapi sampai sekarang nenek saya masih traveling masih kerja jadi alhamdulillah masih sehat sehingga waktu TK waktu dia lagi di kemoterapi yang saya inget dia rambutnya ya mungkin begitu ya tapi sekarang udah tebel lagi rambutnya dulu dia minum jus segini mungkin kan katanya bukan kalau lagi kemo kan mulut kan baal ya nggak ada rasanya saya inget masa TK saya inget banget dia apa aja diminum jadi orangnya tuh gogo gitu loh kayak apa namanya fight banget fighting banget gitu dan until now dia masih ketawa-ketawa dan pas saya tanya oma-oma dulu waktu di kemo oma rasanya gimana sih pasti malah ketawa iya besar di keluarga yang banyak yang mengalami kejadian yang sama gitu mengidap cancer gitu dan saya belajar dan bisa meluffing ini saya belajar bahwa wanita tuh ketika kita diberikan sesuatu yang seperti itu pilihannya cuma dua ya kita menyerah gitu aja atau kita melawan gitu berjuang kendati data menyebut kaum wanita lebih memiliki resiko tinggi terserang kanker Agni sendiri sangat yakin jika kaumnya diciptakan oleh Allah sebagai kaum yang kuat dalam menghadapi penyakit mematikan tersebut dan menurut Maudi Kusnaidi hal itu juga diperkuat oleh adanya sosialisasi yang rutin dilakukan terhadap bahaya kanker bagi kaum wanita semakin disadarkan bahwa wanita diciptakan oleh Tuhan itu lebih kuat wanita itu kuat dan apapun bisa dilewatin kalau kita memang mau asalkan kita tahu alasan dibalik kita payudaranya sebenarnya kan sosialisasinya cukup baik ya baik dari komunitas-komunitas tertentu dari banyak lah gitu ya majalah wanita dan sebagainya selalu banyak kerjasama dengan bagaimana mensosialisasikan untuk pencegahan dunia dari kanker payudaranya sendiri Agni Pratista memang hanyalah orang yang berada di lingkungan penderita kanker namun ia sendiri pernah terserang penyakit kista yang kalau tidak segera ditindak penyakit itu akan berpotensi menjadi kanker yang sangat ditakutkan dirinya saya berhutang sama tubuh saya gitu selama ini saya gak ngetreat dia benar gitu terus saya terjalan makannya jeruk terus 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 everyday instant instant gitu udah deh gitu terus saya baru juga saya juga sadar kalau wanita itu ketika dia stres dia gak akan langsung di press maksudnya gak langsung kerasa gitu karena wanita pasti langsung gak gak gue bisa gue bisa terus gak kerasa ngependem lah itu stresnya nambah lagi bisa bisa dipendem lagi gitu terus sampai satu titik saya ngerasa bahwa sebenarnya kalau udah ngerasa kayak gitu kita tuh butuh pelampiasan gitu liburan terus kayak dulu tuh saya itu salah satu yang gak jujur pada diri sendiri kalau capek gue tuh capek itu saya gak pernah ngomong gitu gitu jadi sekarang tuh lebih kayak oke gue capek gue butuh waktu sendiri gue perlu pergi gitu lebih mudahnya kaum wanita terserang kanker bagi Agni diakini karena para wanita malas melakukan cek kesehatannya untuk itu wanita 28 tahun ini menyarankan sebaiknya para wanita memberi kesadaran untuk memantau kesehatannya secara rutin saya itu merupakan salah seorang yang suka menyayangkan ketika orang-orang yang tidak suka rutin check up gitu kita gak perlu check up di tempat-tempat yang mahal di klinik aja bisa murah gitu klinik-klinik yang ada di Jakarta tuh pasti ada juga yang murah gitu dan yang penting kita tuh kesadaran untuk mau check up kesadaran untuk mengetahui apa namanya apa yang sedang kita hidap gitu dan mengetahui bahwa kita tuh sebenarnya kalau kita mau mengakui apa yang kita dapatkan itu kita punya orang-orang di belakang kita yang akan terus support gitu itu yang kadang-kadang orang suka takutin karena saya orang yang setiap tahun saya harus check up gitu saya pernah kena kista dan itu cuma hanya gara-gara ya saya gak mau check up dan apa ya takut kalau takut aduh sakit nih kenapa ya gitu saya cuma gak mau ke dokter karena saya takut apa yang saya dapat jalan-jalan tuh bahaya gitu dan terutama memang gitu dan itu mengatakan bahwa segitu pentingnya kita untuk jujur sama dokter jujur sama diri kita sendiri dan jujur sama yang lain gitu jika Agni menyarankan kamu wanita rutin check kesehatan lain lagi dengan Maudie wanita 41 tahun ini malam merasa ingin membantu dan memberi perhatian khusus kepada para penderita kanker yang selama ini ada di sekitarnya kadang-kadang kan kita tuh gini loh pengennya ngebantu pengennya perhatian tapi jadinya kayak ngebabani malah jadinya ngebanggu kadang-kadang lah survivor itu juga mereka punya opini sendiri punya keyakinan sendiri yang sebenarnya kita perlu membantu dia nah ini buat pelajaran ke saya gitu gimana ya caranya harus dilihat dari sisi mana sekali lagi penyakit kanker memang lebih banyak menyerang kaum wanita jadi sebaiknya bagi para wanita tetaplah memiliki kepedulian terhadap kesehatannya sendiri hmm ada juga juga membuktikan kalau kanker itu bisa terjangkit karena rasa dendam dan juga sakit hati terus mungkin karena perempuan nah temanya adalah kenapa banyak kali menyangkiti perumah kok gitu intinya adalah perempuan itu adalah malu-halus yang tidak boleh disakiti pemirsa harus halus disayang sayang ini bicaranya ke mana nih? ke suami saya bangun 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 suami sayangnya lah istrinya sebagai wanita yang halus oh wow yang pasti terpenting adalah menjaga pola hidup sehat dari makanan terus juga peluang raga think positif juga bener dan juga sering-sering melakukan pemeriksaan memang ada cek-ceknya juga kan seperti yang dilakukan terus ya yes tetap hidup sehat betul sekali dan hidup sehat itu hidup bahagia itu adalah antara lain terus sering foto-foto ya kan? selfie itu juga ada penelitiannya sedikit lagi itu selfie endorfinnya biar keluar banyak gitu oh endorfin bagus aja seperti Donita yang melakukan pemotretan namun katanya pemotretannya tempatnya spesial banget nih oh dimana spesial banget di rumahnya sendiri wow luar biasa tapi ternyata ada alasan kenapa di rumahnya nah itu dia itu yang kita pengen tau alasannya apa sih kalau misalnya saat lagi ya tetap di Insert Pagi nitri Who Who Who